Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Gyokeju Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat wa lafiyat Amin Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan 4 cara membuat Tabel pada Microsoft Word Nah ini adalah tampilan Microsoft Word Yang umum memang seperti ini Ada menu file Ada menu home, insert Dan lain sebagainya Nah kita kali ini akan membuat tabel Pada menu insert Pada menu insert Dan pada Bagian ikon tabel Nah ada beberapa cara Yang bisa kita gunakan Untuk membuat tabel Oke kita ikuti langkahnya Nah misalkan kita akan membuat Tabel Misalkan ini adalah Data pelanggan ya Data pelanggan Bulan Oktober 2021 PT Misalkan ini adalah PT Jalan Kebenaran Nah ini judulnya ya Kita rapikan dulu Kita rapikan Menggunakan Menu home Dan setting Paragraph Center Share Kita tebalkan Oke ini judulnya sudah cukup Nah kemudian kita akan membuat tabel data pelanggan Di Microsoft Word Ada beberapa cara yang Bisa kita gunakan Kita masuk ke dalam menu insert Nah disini ada ikon tabel ya Nah di dalam sini ada tanda segitiga ke bawah nih Kita klik disana Nah ini adalah Cara-cara yang Bisa kita gunakan ya Ada beberapa cara Yang kalau disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima cara yang Bisa kita gunakan Nah cara yang pertama Kita gunakan Pada yang paling mudah Ini adalah Insert Tabel sesuai dengan Kolom Dan baris yang dibutuhkan Misalkan kita butuhkan Kolomnya Lima buah Tinggal geser saja nih ya Tinggal digeser saja Yaitu pada menu tabel Lima buah Kemudian misalkan kita membutuhkan Lima baris juga Tinggal ditarik ke bawah Ini ya Maka dia akan langsung Terlihat Pada Kertas Microsoft Wordnya Tampilannya Lima baris dan Lima kolom Setelah itu kita klik disini Nah Inilah hasilnya ya Lima baris ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kolomnya juga ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini Tabel yang pertama Tinggal kita Beri judul Ini biasanya Adalah nomor Kemudian ini Nama pelanggan Kemudian disebelahnya Alamat Sebelahnya Nomor HP misalkan ya Kemudian Di kolom terakhir Keterangan Nah Ini kan Judul pada kolom pertama ini Kurang rapi ya Bisa dirapikan Menggunakan menu home Dan paragrafnya Center Kita tebalkan juga Nah kemudian Tinggal dirapikan Caranya tinggal Digeser Nah pada bagian Garis Kita letakkan Kursor disini Di antara garis Supaya nampak Tanda panah Kekiri dan kanan Kemudian Kita geser Alamat Juga bisa Digeser Nah Nah ini adalah Tabel Menggunakan Cara yang paling mudah Jadi Sudah Jadi tabelnya Dan tinggal kita isi Tabel Yang sudah dibuat Kemudian Cara yang kedua Cara yang kedua Kita buka lagi ya Oke Kita buka lembar baru Nah ini lembar baru Kita copy saja Judulnya Ini ya Kita copy Kemudian pada lembar baru Di bawahnya Kita pastikan saja Ya Oke Nah Cara membuat Tabel yang kedua Masih pada menu Insert Kemudian pada Ikon tabel Tanda panahnya Nah ini adalah Cara yang paling Sama seperti yang pertama Tetapi ini lebih Detail ya Ada pada Menunya Insert table Insert table Klik di sana Nah ini adalah Pilihan Untuk Kolomnya Kemudian untuk Barisnya Berapa buah Yang kita butuhkan Nah misalkan kita Masih Membutuhkan Lima buah Maka disini Ketik lima Ya Bisa di Klik Tanda segitiga Yang ke atas Dan ke bawah Ini lima ya Kemudian Barisnya kita butuh Lima juga Kita tinggal Ketik lima nih Kemudian pada Pilihan Autofit Behavior Kita pilih aja Fixed Fixed Column Width Berarti ya Auto Supaya Lebar dan Panjangnya Otomatis ya Kemudian Kalau sudah Diisi Jumlah baris Dan jumlah Kolom Klik Oke Nah hasilnya Adalah Langsung Jadi ya Seperti yang Pertama tadi Tetapi ini Menggunakan Insert tabel Bukan menggunakan Yang mudah Tadi ya Disini juga Tinggal kita Beri Judul Nomor Nama pelanggan Kemudian disini Alamat Lalu nomor HP Dan disini Keterangan Kemudian kita Rapikan Menggunakan Menu home Dan Paragraph center Kemudian kita Tebalkan Nah ini judulnya Kemudian kolomnya Kita rapikan Rapikan Nah seperti ini Sudah cukup rapi ya Tinggal diisi Tabelnya Sesuai dengan Kebutuhan Datanya Nah itu adalah Cara yang Kedua Untuk Membuat tabel Cukup mudah ya Nah Cara yang ketiga Ada lagi caranya Tetapi masih Menggunakan menu Insert Kita bikin lagi ya Di lembar yang baru Oke Kita Enter saja Ke bawah Kita lihat Di lembar baru Nah kita Kopikan dulu Judulnya Kemudian Di lembar baru Kita Pastikan di sini Nah ini judulnya Kita lanjut Untuk membuat Tabel Cara yang ketiga Masih pada menu Insert Dan icon tabel Nah kita Menggunakan Tombol yang ini Ada convert to table Ini Tidak aktif Kita lewati saja Yang keempat Yang keempat ini ada Menu Excel spreadsheet Ini artinya kita Kita klik dulu ya Nah ini Muncul spreadsheet Atau tampilan Microsoft Excel Pada lembar Microsoft Word Artinya kita Menyesipkan Tabel Melalui Microsoft Excel Pada Microsoft Word Ini Dan ini juga Menu-menu yang ada Di atas ini Ada home Insert Layout Formula Nah ini adalah Menu pada Microsoft Excel Jadi tabelnya kita Membutuhkan Bantuan Microsoft Excel Baik kita buat ya Misalkan kita masih Membutuhkan Lima tadi ya Lima kolom Dan lima baris Kalau ini sudah cukup Jelas ya Di bawahnya Ini ada Sebelah kirinya Ada barisnya Sebelah kanan Ada kolomnya ABCD Dan sudah ada Excel yang jadi Lebih mudah Setelah kita block Kita bikin tabelnya Nah ini Kita gunakan Dan all border Ya Oke sudah jadi Kemudian Tinggal kita isi Judulnya Judul pada Tabelnya Nomor Nama pelanggan Nah kalau Di Excel Tampilan Excel Tinggal Kita geser Kalau Kurang lebar Kemudian Alamat Nomor HP Nomor HP Kemudian Di sebelah sini Ada Kita geser lagi ya Alamat Nah ini Tinggal kita rapikan Geser-geser Kemudian Kita judulnya Kita Blockan dulu ya Oke Sudah rapi ya Seperti ini Seperti ini Kira-kira Kita kecilkan Saja Oke Kemudian Kita klik Dua kali Pada area Kosong Pada bagian luar Nah ini adalah Hasil Jadi Pada Microsoft Bantuan Microsoft Excel Tadi ya Tabelnya Seperti ini Jadi Masih ada Garis-garis Pada Sebelah Kanan Dan Sebelah Bawah Jadi Cara Merapikannya Kita Buka lagi Klik Dua kali Pada Tabel Excel Tadi Nah ini Tinggal Kita Block Kita Kita Tarik Saja Ini Pada Bagian Volume Kemudian Pada Bagian Bawah Ini Juga Kita Tarik Sampai Habis Pada Seatnya Jadi Ini Sudah Jadi Garis Sebelah Kanan Dan Sebelah Tadi Tidak Terlihat Klik Dua Kali Nah ini Adalah Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Ini Adalah Tabel Bantuan Microsoft Excel Jadi Untuk Mengisi Tabel Ini Juga Kita Mengisinya Pada Kolom Kolom Atau Cell Yang Ada Di Microsoft Excel Tinggal Diisi Tabel Dan Bisa Kita Gunakan Lalu Ada Cara Yang Terakhir Cukup Mudah Juga Cara Membuat Tabel Pada Dokumen Microsoft Word Oke Kita Buka Seat Kita Buka Lembar Baru Ya Kita Copy Judulnya Lagi Kita Pastikan Di Lembar Baru Ini Kita Rapikan Dulu Oke Nah Cara Yang Terakhir Masih Pada Menu Insert Akan Tetapi Kita Menggunakan Tombol Quick Table Quick Table Ini Adalah Table Yang Sudah Disediakan Pada Tombol Insert Ini Jadi Ada Beberapa Pilihan Tinggal Kita Pilih Kebutuhan Apa Yang Kita Butuhkan Untuk Membuat Table Ini Banyak Sekali Pilihan Pada Quick Table Table Misalkan Kita Akan Membuat Tabular List Ini Kita Klik Saja Ini Karena Sudah Ada Contohnya Atau Preview Sudah Kita Klik Disini Nah Ini Adalah Hasil Dari Tabel Quick Ya Quick Tabel Tadi Kemudian Tinggal Kita Ganti Judulnya Selat Ini Nama Barang Ya Kemudian Disebelahnya Disini Adalah Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang Jadi Hasilnya Seperti Ini Tinggal Kita Geser Ketengah Supaya Menjadi Rapi Nah Nama Barang Bisa Diganti Sesuai Dengan Kebutuhan Tabel Dan Pada Kebutuhan Barang Juga Bisa Diganti Dan Diisi Jadi Ada Empat Ya Empat Atau Lima Ya Dan Masih Ada Lagi Cara Cara Yang Lain Hanya Ini Adalah Cara Yang Muncul Pada Menu Insert Berarti Ini Adalah Tabel Yang Pertama Tadi Menggunakan Insert Tabel Dan Ini Adalah Tabel Yang Kedua Masih Menggunakan Insert Tabel Juga Dan Yang Ketiga Menggunakan Spreadsheet Ini Spreadsheet Excel Dan Terakhir Ada Kita Gunakan Quick Tabel Jadi Tinggal Kita Pilih Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Apa Yang Akan Digunakan Dalam Membuat Tabel Pada Micro Show Food Baiklah Saya Kira Ini Sudah Cukup Jelas Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh